Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam pemisah ratusan warga, relawan dan anggota TNI membersihkan tumpungan sampah di daerah aliran sungai Citarum di Batu Jajar, Kabupaten Penuh Barat, Jumat Siang. Dari bebersih tersebut didapati 3 ton sampah. Selain program Presiden Joko Widodo tentang Citarum Harum, hal tersebut juga untuk mencegah kerusakan alat turbin Indonesia Power membangkit listrik di Waduk Saguling karena dapat mengganggu aliran listrik di Jawa Bali. Inilah pantauan udara tumpukan sampah di daerah aliran sungai Citarum, Batu Jajar, Kabupaten Penuh Barat, Jumat Siang. Sampah yang berserakan di sungai Citarum dibersihkan ratusan warga, relawan dan anggota TNI Kodam 3 Siluwangi. Dengan menggunakan perahu, warga dan relawan membersihkan sampah dengan menyusuri aliran sungai Citarum. Berbagai jenis sampah seperti plastik, botol, teroform dan ejeng gondok diangkut petugas dari tengah sungai. Alhasil 3 ton sampah dibersihkan Jumat ini di aliran Citarum Batu Jajar. Selain untuk mendukung program Citarum Harum yang dicanangkan Presiden Indonesia Joko Widodo, bebersih sungai ini juga untuk mencegah kerusakan alat turbin Indonesia Power, pembangkit listrik Waduk Saguling, karena dapat mengganggu aliran listrik Jawa Bali. Kalau pembersihan sampah itu memang kita setiap hari sudah melakukan penghalangan ya, penghalangan sampah supaya tidak masuk ke Waduk, karena memang tidak mungkin pembangkit listrik itu berjalan dengan ada sampah. Makanya sampah itu sebenarnya sudah kita bersihkan di daerah Ciamplas ya, kita stop di sana sehingga kolumnya sangat besar. Tetapi air yang sudah lolos itu, yang sampah sudah relatif, tidak ada menuju ke Waduk itu tetap tidak layak. Tadi seperti dikatakan Pak Anang, masuk kategori buruk untuk air minum dan perikanan. Sehingga kalau untuk mesin pembangkit, kategorinya masih bisa diterima. Tetapi kalau untuk air minum dan perikanan, dia sudah masuk kategori buruk. Jadi kalau kita jalan ke arah Waduk Saguling itu memang sampahnya relatif sudah kita tahan, sehingga tidak banyak, tetapi polutannya tetap ada. Aster Kasdam 3 Siluwangi menerjunkan 300 personil untuk membersihkan sektor 9 Waduk Saguling selama 3 hari. Pihaknya menargetkan semaksimal mungkin sampah di sektor 9 bisa diangkat. Selain sampah, Adri mengaku dalam investigasinya masih banyak pabrik yang kedapatan membuang limbah berbahaya langsung ke Sungai Citarum. Di sektor 9 ini belum ada personil, tapi dan sektornya sangat-sangat luar biasa menggerakkan rekan-rekan. Wah, saham? Itu perahu di 2 titik hari ini. 300 orang, perahu tidak ada yang di sini hari ini. Ya, kalau gitu masalah ini. Dengan hutan sama-sama perubahan. Bisa sama-sama. Konvoi sampah itu sudah berdatangan. Nah, target hari ini semaksimal mungkin sampai sampah-sampah yang ada di tengahkan semua. Diharapkan bebersih Sungai Citarum ini dapat menyadarkan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, diharapkan juga pabrik-pabrik membuat ipal sehingga limbah tidak kembali dibuang ke Citarum karena berdampak pada kerusakan ekosistem lingkungan.